Just tell me what you want, vision-nya, limitation-nya apa aja Then I will show you how to get better and how to get efficient Eh, lo percaya ga sih sama orang? Ga Kalo misalnya buat gue selalu itu, dimana ada kemauan, abis gue ada jalan Ya, itu aja Dia ngikutin gue mulu, gue ga kenal dia Wanda, wanda, wanda Wanda Oke, kita udah nyampe di Skylounge Amsterdam Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama Mak Berliana Early Lu kerja di perusahaan multinasional? Ya, so far, yes Terus, yang gue tau disitu tuh banyak banget orang asianya itu kebanyakan dari India, Cina, Korea, Jepang Kenapa? Taiwan Ya, Taiwan Kenapa kok ga banyak orang Indonesia? Menurutnya dimana? Gue ga tau di tempat yang lain, cuman misalnya di iTunes, kayak misalnya di sini Selama 20 tahun gue tinggal di sini, ga terlalu banyak orang Indonesia yang berminat di perusahaan semiconductor mungkin Lebih banyak kan, lebih banyak kan dari negara-negara lain Ga tau deh gue Kebanyakan sih, mereka yang belajar di Technic University, di Antwerpen, atau ga di Delft, atau Delft, larinya emang banyak yang ya, setelah lulus Tapi maksud gue, kenapa ga banyak orang yang dari Indonesia langsung, kenapa ga banyak yang coba gitu ya Ngamar aja tuh yang punya Master Degree, yang punya PhD, atau ga mungkin yang sarjana juga nekat ngamar kesini gitu Karena mereka, gue ga tau ya, kalo misalnya bener apa enggaknya, gue ga tau, cuman apa yang gue liat At least di lingkungan gue, yang secara gue tau, mereka menganggap Belanda itu adalah negara kecil Kalo misalnya kecil, berarti keluarnya itu juga sedikit Dan mereka lebih fokusnya itu ke Amerika, Jerman, atau kalo misalnya di Asia, itu ke Singapur Gak tau ya Terus, i don't know ya Mungkin, apa namanya, promosi ISML nya juga ga kesana kali ya Mungkin gini juga sih, kalo kalian gue liat ya Banyak banget, ee, ee, promosi-promosi yang, ee, yang ada tersebar di University di Taiwan, di Korea, di Jepang Mereka tau perusahaan ini Karena customer kita pun juga dari sana, kalo di Indonesia mungkin kurangnya Universitas kita lah Itu kurang, apa, ada promosi, apapun itu pokoknya perusahaan internasional, di Jerman, atau di Belanda, atau di Korea Yang juga, ee, kasih orientasi ke anak-anak Universitas di Indonesia Ini loh, keadaan itu kalo hanya mau ngamah pengalaman, gak perlu kerja di dalam negeri Bisa juga, berapa tahun kerja di luar, ambil ilmunya Udah gitu, terapkan di Indonesia, setelah mereka pulang Enak gak? Cobain dong, belum nyoba gue Hmm, ayamnya enak Sebenernya kita pesennya, pesen ketilan aja Ini ada ayam, ayam crunchy, cappuccino Sebenernya gue, kan ada juga sih, gak banyak sih temen-temen Indonesia di sini ya, di Belanda ya Mereka tuh suka ngeluh gitu, suka ngeluhnya gini Ya, lumayan, makno Pekerjaan bagus, lagu gue, gue ada anak Eee, mereka itu, komplain, karena mereka sebelumnya di Jakarta punya pekerjaan bagus Bahkan mereka sarjana Hmm, nyampe sini mereka nikah, ee, punya anak Atau gak nikah, belum punya anak Tapi mereka stuck di salah satu pekerjaan yang menggunakan fisik gitu Padahal mereka gak kepengen Atau juga maunya kembali kerja seperti mereka di Jakarta gitu, ngantor Apakah di bank, apakah di perusahaan yang semua impor, ya pokoknya di kantoran lagi gitu Di Belanda tuh banyak-banyak perusahaan internasional dan kayaknya bahasa gak jadi terlalu masalah yang besar gitu kan Maksudnya, kalo lu Membantu Ya, membantu Tapi Kalo bisa bahasa bandar yang oke Itu please point banget Kebanyakan mereka ya Just complain Tapi gak berusaha untuk Cari pekerjaan yang bagus Makanya gue tanya sama lu Karena lu kan pekerjaan bagus Lu berapa kali kirim lamaran Seratus Lebih dari seratus Yang ngantol, satu, dua, tiga kan Yang ngantol ya Misalnya empat Yang tiga gak keterima Yang satu keterima gitu kan Nah, mungkin gue rasa temen-temen gue Atau gak apa, temen-temen sih Kenalan-kenalan gue itu Mereka gak terlalu sering Ngelamar dan juga mereka Mungkin males juga Atau takut Atau Ya udah Nunggu aja kali itu Gimana ya Bateranya abis Jadi kita switch ke Mobil, ke handphone Terus gimana Pertanyaannya Soal yang stuck Pengen kerjaan yang lain Padahal mereka pilih Pengen yang lain gitu ya Kadang keinginan itu Ada Cuman karena kesibukan Sudah mempunyai kerjaan yang sekarang Itu Jadi tidak memungkinkan Untuk mulai Melamar-lamar lagi gitu Dan ada juga yang Kalau misalnya gue bilang Itu more ke Comfort zone ya Karena udah nyaman Nyaman dengan apa yang Mereka lakukan Jadi mereka Untuk Stepping out of Comfort zone itu Susah Memang Tapi memang susah sih Buat gue juga susah Untuk Stepping out It's not easy Kalau misalnya buat gue Selalu itu Dimana ada kemauan Di situ ada jalan Ya gue cuma pengen denger yang Yang gila Ah lu sih enak Padahal Ya enak sekarang Tapi sebelumnya Itu gue kerja kerasnya Gila-gila agro juga begitu Tom Sampai lu mau pulang ke Amerika Segala macem Karena lu Ibaratnya udah Gila gue gak dapat kerja disini Tapi intinya Semua kerja keras itu Pasti ada Ada Imbalannya Masih setimpal Ada hasilnya So temen-temen Jadi Never give up Never give up Never surrender Lu kayak gini Star Wars Eh Waktu Anak lu masih balita ya Lu kerja nya gimana tuh? Lu tetap full time atau gimana? Gue masih terus kerja Gue kan Habis Gue melahirkan Dan kebetulan Pada saat itu Gue ada kesempatan Untuk bawa oper dari Indonesia Jadi Karena memang gue Punya niatan Gue untuk Balik lagi kerja Gak stay Jadi Anak gue waktu itu Dijagain oleh Oper Yang dari Indonesia itu Oke Boleh saudara temen boleh ya? Boleh Oke Tidak pasti bayarnya? Sekarang sih gue Bayarnya per bulan 500 500 500 500 Itu tiap hari Itu gimana? Tiap hari Kecuali Jumat Dan kecuali Rabu Jadi 3 hari 500 0 0 Itu biaya Oke Tapi biaya itu tergantung dari Apa namanya Penghasilan Masing-masing ya Ada yang bisa Bisa lebih low Ada yang bisa lebih tinggi lagi Jadi tergantung Oh jadi gak sama Gak sama rata semua Oke Jadi itu Kalau gue Ada kalkulasinya Dan tablenya sendiri Oh oke Berarti bagus dong Berarti pemerintahan Belanda itu bagus Apa Jadi gak semua Semua Disamaratakan Gak Tergantung dari Penghasilannya berapa Terus ntar kalau misalnya Memang Gak Tidak mencukupin Bisa juga di subsidi Peminta Oke Nanti kita keluar yuk sebentar Nanti aja Kita mau merokok Kerja sama orang bule Kerja sama orang bule Itu rasanya gimana Karena kan yang gue tau Orang bule itu Spesial orang Belanda ya Orangnya direct Direct artinya Gak suka Gak suka Gak bagus Karena belum experience ya Tapi yang gue bisa experience Itu perbedaannya Antara gue sama Amerika Karena gue pernah kerja disana Twice 20 tahun Sama About 3 atau 4 tahun Buat gue sih Kalau pengalaman gue Ada Orang Belanda yang Gak direct Pengalaman tepat kerja lu ya? Pengalaman di kerjaan gue Jadi Ya Apa namanya Yang kayak Di depan bilang Something Di belakang something Munak Ya Berarti orang bule juga banyak Kayak munak ya Bukan banyak Ada lah Ada yang munak ada lah Gua experience Salah satunya Di tempat lu Ada lah di experience Mau ga ga ada yang akan nonton ya Memang kebanyakan sih Kebanyakan Kalau dibandingkan dengan orang Amerika Orang Belanda Itu lebih direct Lebih direct Lebih direct In a way that They They are Based on Seks Jadi fakta Itu yang terjadi Itu yang dia lihat Itu yang dia ceritakan Itu yang dia ceritakan Buat gue Itu yang gue suka Ya Kalau salah Dia bilang salah Dan Dia Apa namanya Apa namanya Open Suggestions How to make it better Sama kritik juga Contoh yang baik lah Ya Ya Buat gue sih That's how it should be Zaman sudah berbeda Kalau misalnya dulu Itu lebih Top down Lebih dari Jadikan kayak Atasan Atasan adalah levelnya Dan atasan itu selalu Right Bawahan itu hanya ngikutin Apa yang kata Sekarang masih cuma kayaknya Kita bisa Lebih direct Mereka Mereka Set the Target Set the Strategies Tapi lu juga Dapet apa ya Namanya Kebebasan Tapi kita dapet Support juga dari mereka To do how To do how So That's actually Quite nice Because You have the freedom To also to be Creative Cengen dingit Oh sorry Maklum saya Batak Tapi Batak Cengeng Oh kamu Batak Cengeng Batak Cengeng Iya beneran Batak Cengeng Dikit-dikit mewek Tidak 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 Hatiku Hai Gitu deh Jadi Lu lebih suka sebenarnya dengan Culture ini Direct Lebih cocok Bukan lebih suka ya Lebih cocok dengan 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 Karakter gue Sebenarnya ini cocok-cocokkan Dengan karakter Apakah karakter lu itu cocok dengan Dengan cara yang begitu atau tidak Ada juga yang cocok dengan Lu lebih baik Kasih tahu gue deh Gimana ini caranya dan gue kerjain. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang yang suka-suka gue kerjain, buat gue sih gue lebih suka oke, just tell me what you want, visionnya, limitation-nya apa aja, then I will show you how to get better, and how to be efficient. Ini tips yang bagus juga. Jangan takut karena sedirek-direknya orang beranda juga sebenarnya itu juga untuk kebaikan dan bukan artinya wah lu harus begini, wah lu dapet poin jelek lu bakal gue pecat, nggak gitu. Dan hal yang bagus juga, apa yang gue pilih, apa yang gue belajar dari orang-orang Tuhan, dan gue pikir itu sangat bagus, adalah ketika mereka mempunyai kesempatan, dan kesempatan ini tetap di rumah, dan di luar ruang setelah mesyuarat, itu hilang. Mereka seperti orang-orang lagi. Jadi mereka ga ngomongin di belakang, di belakangnya? Tidak, tapi karena mereka mempunyai karakter yang kuat, dan mereka percaya juga dengan pendapat mereka, mereka mempunyai karakter yang mudah dengan fakta. Dan mereka bisa menjadi sangat kuat, dan mereka bisa menjadi sangat direk, dan kalau itu benar-benar, mereka akan mengatakan, benar-benar. Dan mereka akan mengatakan, benar-benar, benar-benar karena ini, 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 ini. Tapi, dan lagi, itu berada di luar-benar, cara kalian ingin terima kasih. Tapi di luar ruang, mereka akan mengatakan, Hey, saya hanya mengatakan pendapatku, semoga kamu baik-baik saja Oh, benar-benar bagus! Jika kamu tidak baik-baik saja, kamu baik-baik saja untuk mengatakan, Tidak, saya merasa 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 Dan mereka akan mengatakan kamu juga, Mereka akan mengatakan kamu, Oke, bagaimana saya bisa menghubungkannya tanpa merasa merasa Atau tanpa merasa khusus Ya, ya Misalnya kita ya, kita ada... Kan kamu dari tim lain, gua dari tim lain gitu ya Tim apa? Tim futbol? Iya Tim apa? Background juga sedikitnya, kita sama-sama terus ya Semenjak 10 tahun terakhir ini Ibaratnya gini, dia kerja di light on pertama kali Dia ngikutin gua mulu, gua ga kenal dia Terus tiba-tiba gua ngelamar, terus juga eh ketemu dia Terus habis itu gua pindah ke syarikat yang ini Enggak, lu di Amerika waktu itu Enggak Enggak, lu di Amerika Enggak, gue? Enggak, iya, lu... Enggak, gua pindah dulu Pindah dulu, waktu itu lu udah ke Amerika Gua pindah ke Amerika Ke Amerika waktu itu untuk 2 tahun Ya Nah, gua kerja di tempat yang lain nih Jadi pas gue lagi ga ada di Belanda Enggak, dia tiba-tiba masuk Enggak, tiba-tiba gua... Enggak, tiba-tiba gua... Jadi gua kayak kayak... Kayak ini lah, apa namanya... Goalnya kemasukannya Enggak, gini... Enggak, gini... Gua esang-esang, esang-esang Karena gua kerja di perusahaan Belanda Ya oke sih, cuma... Gua selepet stop ya Karena gua pengen bikin bisnis ini Gak... Bisnis baju-baju Enggak Gua sempet ngejalanin bisnis Gua bikin kayak boutique You own your owner Tapi 2 tahun ya By no fee ya Ya, by no fee Gua ngelakuinya 2 tahun ya Tapi... Gua missing something Gua... Missing the routine Ya, kangen-kangen sama... Apa... Ketemu sama orang-orang banyak Ketemu kolega ngobrol Makan siang bareng Meeting Presentation Apa... Target Pencapaian target Gua... Gua... Apa yang namanya? Kribble Apa sih kribble itu bahasa indonesianya? I don't know Semutan Semutan Butterfly feeling Oh... Butterfly feeling itu Rasa kupu-kupu ya? Hmm... Adrenaline You miss the excitement Jadi gua... Semenjak itu gua... Ah cobalah... Ngelamar lagi Dan ngelamar juga Di... Agensi waktu itu ya Agensinya telepon gua Eh ini ada perusahaan ini Udah langsung Wah... Perusahaan ini Waduh... Perusahaan ini kan cuma menerima Insinyur doang Tekang Insinyur Master Degree Atau PhD Itu udah standar Sementara gua kan gak punya pendidikan di engineering Seperti dia Tapi kan pasti... Emang kau punya pendidikan ato? Iya punya dong Saya pendidikannya Maksud pergulan tinggi Pergulan tinggi-tinggi sekali Tinggi-tinggi sekali Saking gua bilang sama suami gua Gua dipanggil interview sama perusahaan ini Waduh... Betul ya? Ih gua kebeteran Pergi dong gua interview pada hari itu Nabrak Mobil kecelakaan Hmm... Nangis gua Hmm... Interviewnya udah telat dong Karena gua Nabrak Nabraknya nabrak 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 bus Nabrak tiang Nabrak tiang Nya gua kesana dateng Pertama kali gua ketemu sama manager yang interview gua Buka lift Teng-teng Terus udah gitu liftnya kebuka Dia kasih tangan ke gua Dia ngomong gini Ayo oke Hei Dia nanya gimana kemarin kok bisa kecelakaan Yang ditanyain adalah Ada apa? Kenapa kecelakaan? Bukannya Berarti wow Ini orang Masih inget Ya pos Ya bagus dong Ya ga? Terus akhirnya ya Setelah itu ya sudah Hanya interview Interview Pertama interview kedua Disini biasanya interview sampai dua kali Itu bisa sampai tiga Tiga Depends on the needs Iya Biasanya Kalau misalnya untuk interview itu So the first one is your direct manager The hiring manager The second one it can be your direct colleague Ya Or It can be his boss His boss first Ya And then the Can be also the third one Will be HR department That will be HR department Or Atau gabung Ya Or if you're Kalau misalnya di hire untuk project Then probably people with cross sectors To see if To understand To understand To understand the job that you have to do Things like that And then if you are okay If they want to hire you Then the HR That's the last one Ya Dan HR biasanya dia Apa Kasih juga input Buat manajernya Oke ini orang bagus disini Ini orang gak bagus disininya Dan juga Kadang manajer juga Suka Apa namanya Suka Bimbang Karena HR juga kadang bisa mengaruhi Ke manajer Ini orang seperti apa Karena kita kan Kerja itu kan bukan cuma Oh ini orang pinter kerja Tapi harus cari orang yang Bisa fit dengan the team Bisa fit dengan kolega-kolega yang lain Lo bisa Sehebat apa Sefeater apa Tapi kalau Kolega yang lain bilang Hmm kayaknya gak klik nih sama kita Itu bisa jadi pertimbangan juga Biarpun sedikit ya Tapi bisa Nah Habis itu barulah Apa Taruh menawar harga Taruh menawar gaji berapa Habis itu HR Kita punya budget berapa Terus orangnya yang Mau dipekerjakan Minta gaji berapa Biasanya kadang-kadang kita Ketemu di tengah Tadi kita lagi ngomongin kamu Terus interview Terus kapan kerjaan itu Oh iya Sudah? Terus Udah Gue masuk kerja disitu Tuh kan dia kan ngikutin gue Terus udah gitu Gue duluan yang di Di perusahaan Taiwanis Terus dia ngikutin gue Terus dari situ Waktu gue keterima kerja Gue tuh ngelamar dua emak Jadi gini Gue ngelamar banyak Bukan dua ya Pada sehari yang sama Pada saat yang sama Gue diterima di dua perusahaan Ingat gak? Gue telepon lu Iya Terus lu milih perusahaan yang ini Gara-gara lu Gara-gara lu Bener kan? Bukan Gara-gara lu bilang Ini aja Bagus aja Karena kesempatannya bagus Karena gajinya bagus Segala macem Engga Iya lah Engga Kaga Cheers, cheers, cheers Cheers, cheers Cheers, cheers Buat kopi Ini juga es batu Antara kerja Dan kehidupan lu Dalam rumah tangga Gue gak punya rumah tangga Oh iya jana Buat gue Itu Personal choice Ya Jadi Karena gue Tidak ada Troy Jadi Gue Karena kan Troy itu nama anak ya Troy Troy itu anak gue Dia 7 tahun Karena gue mesti jeput dia di Sekolah Dan lain sebagainya Jadi gue gak bisa kayak Dulu kayak Dulu gue di Taiwanis Company Yang gue kerja 24-7 Even holiday pun Gue juga bawa laptop Dan lain sebagainya Itu gue gak bisa Yang gue suka sih Di Belanda Kalau misalnya lu punya Appointment Personal appointment Apalagi di Belanda ini Contohnya Ke dokter Ke dokter gigi Dia gak open Gak open on the weekend Dia gak open on Sunday Or gak open on Saturday You have to do that During working hours Lu punya allowance Untuk pergi ke dokter Iya Atau pergi ke dentist Ada maksimum Hoursnya Atau Kalo lu pindah rumah Atau pindah rumah Pindah rumah Harus ngangkut-ngangkut Barang Itu juga lu dapet Berapa hari? Dua hari ya? Itu bergantung Kalo misalnya Lu pindahnya Itu lebih deket Ke tempat kerja lu Dan beberapa kilometer Jadi ada regulasinya juga Dan lu dapat Dua hari ya Dua atau tiga hari Tapi kalo misalnya Lu radiusnya tetap sama Dan lu gak mendapat Aku gak mendapat Apa-apa hari ya? Tidak Karena Gua pindahnya Dari satu kotak Ke kota yang sama Apaan lu pindah cuma tinggal ngesot doang Tinggal ngesot doang Dia baru pindah rumah guys Tapi Rumahnya cuma dua langkah Dari rumah yang lama Untuk ngurus-ngurus kayak begitu kan juga Betul waktu Betul waktu Jadi kadang-kadang gua juga harus ngambil Working hours But you can compensate You can use your holiday Atau lu juga bisa Oke As long as you kerja 40 hours per week It's fine Oke Promosi Promosi Being promoted Terus Naik gaji Itu Gampang Atau tidak Ada mens sikut-sikutan gak Sama keluarga-keluarga Yang orang-orang Internasional itu Gak Gak susah sih Tapi Ada regulasinya Of course ya Tiap tahun lu dapet kenaikan gaji Karena inflasi Dan juga bonus Dan juga bonus Lalu bekerja baik Ada kenaikan gaji Based on presentation Of course Gak banyak Karena itu Di-regulate Benar table Ada pro-nya semuanya Ada regulasinya Ada Regulasi Ada Ada prosedurnya Maksudnya Maksudnya Gampang Atau tidak Depend on Sama Ada mens sikut gak Kolega Kalo gue pernah ngalamin Ada di Belanda Ada Kolega-kolega gue yang udah pada keluar itu Gapalah mereka kan Tidak bisa bahasa Indonesia ya Mens sikutnya itu Karena Ada orang yang pintar menjilat Betul kan Kalo saya Kan gak suka menjilat Ada orang yang Berbaik-baik Berbaris manis Lu Lihatnya kesini Lihatnya kesini Jangan kesana ya Kita Vlogger baru Bego banget ya Kita vlogger baru Bego banget Lihatnya Kesono kesini 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 Lu jangan liatin diri lu sendiri Nah itu dia Tadi begini-begini mulu Kita lagi ngaca Ternyata Masih banyak ya Pertanyaannya Banyak 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 Kok jadi bonyok Bukan Gue suara 2 Lu gak ngerti musik gimana Dia gak ngerti musik Gue cobain suara 2 Malah Eh Lu percaya gak sih sama orang Orang Indonesia Lu percaya gak sama orang Orang Indonesia Yang ngomong gini Tadu Tadu Yang ngomongnya gini caranya Biar Apa Mersapi peran Ah Gua sih cilung Gua sih gak perlu kerja Naki gua udah kaya Gua sih Apa-apa tinggal Ah tinggal cim-cim dikit Gua dapet deh Rebuan uro Gua sih gak usah kerja Gapapa cim Maaf Percaya gak main kaya gitu Percaya Percaya gak main kaya gitu Percaya Kalo misalnya Dia memang Comfortable dengan Hidup seperti itu Ya why not Kalo gua sih Nah gua gak percaya Gua takut dibully Oke Oke deh Ya kalo itu Perusannya panjang lah Kalo gua ngomong Percaya Ya ntar dibilang Muna Kalo gua ngomong Ngepercaya Ntar Dibully lagi Sama umat Facebook Oke Bukannya lu demen Dibully Iya Eh Jujur ya Jawab jujur Kapan sih gua gak pernah jujur Lu pernah gak Punya Affair Di kantor Di kantor Di kantor Di kantor Itu mantan celani gue Satu perusahaan Ya itu Itu memang Lu Lu kan bilang Nih Di luar Di luar mantan lu Lu pernah gak Punya affair Satu kantor ya Enggak Tapi kalo di luar kantor banyak Enggak Dulu kantor banyak Enggak Oh kamu ternyata nakal juga Kamu Kamu janda nakal Wih banyak yang ketawa tau gak sih Banyak yang gak percaya Emang ada yang ngerti apa yang lu ngomongin Enggak tau GR banget Hujan Hujan Kita Kita makan dulu di Makan lagi Makan-makan dulu di Restoran Kina ya ه Ikellinkan Apalab ONE 3 Kita kan Pat님 Dan 2 Gemara 5 3 6 T에서 3 6 Dia 4 Pertanyaan terakhir Sebelum kita makan Gue nanya sama lo Jujur Gue pilih Temen Orang Indonesia Atau orang Belanda Gue pilih temen itu Bukan berdasarkan Dari nasional taksinya Gak boleh Gak boleh Itu terlalu dewasa Terlalu bijak Apa jawabannya Gue gak boleh terlalu bijak Gak boleh Cepet jawabnya Lo pilih orang Indonesia sebagai temen Atau orang Belanda Cepet aja Indonesia Karena Tidak tahu jawaban cepat sih Jadi gue gak mikir Guys Cheers Kita makan dulu Abis ini gue harus kerja soalnya Gue harus Jadi harus menyanyi Yuk Dan aku harus Bertugas untuk mendengarkannya Iya Makasih banget guys Next time better See you di vlog Vlog berikutnya Ikutin terus ya Oh iya Jangan lupa Like Comment Share Subscribe And love Emang ada loh Agak ada Nah Dat kan al wel Wat moet ze voor je kopen? Geen idee Een drankje, dat busje Maar dat kan je niet krijgen Geld heb je niet nodig Nou een bloemetje hebben we beurt gebracht Maar waar hou jij van? Je houdt van zingen Je houdt van ruzie Ja goede zingen Dus Wat dacht ik ineens? Ik heb 2,5 jaar geleden Heb ik een wat dumme vriendin en zo En we weten niet van hem he Eh Ontmoet En dat is een sangares Ik zou je vertellen Als ze bij de voice had meegedaan Hadden niet alleen die 4 stoelen Maar ook de toeschouwers Hadden de stoel omgedraaid Echt allemaal nadegekeken Ik ben zelf helemaal weg van dat En ik denk jij ook En dat is onze verrassing El, Ellen, Gerrit, Truus en ik Hebben voor jou een verrassing En dat is Novi Dijk Onze vriendin En die gaat voor jou 2 setjes zingen In de pauze van Frans Ik hoop dat ze er heel veel plezier van hebben En nog gefeliciteerd ZANG EN MUZIEK MUZIEK ZANG EN MUZIEK GERK selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see you